Hai assalamualaikum teman-teman balik lagi di channel aku yeay seperti biasa temen-temen kali ini aku akan membuat jajanan atau cemilan buat keluarga dan cinta dan kali ini aku akan membuat sate donat ini sangat mini-mini banget dan cocok buat ide jualan ya Nah untuk cara pembuatannya juga sangat mudah banget tanpa di uleni jadi semua orang juga bisa untuk rasanya enggak usah diragukan lagi ya Nah buat teman-teman yang penasaran tonton video ini sampai habis sebelum lanjut ke videonya jangan lupa ya untuk ditekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu teman-teman happy cooking nah ini dia bahan-bahannya 300 gram tepung terigu kalau teman-teman enggak bikin timbangan ini bisa diukur pakai sendok setara dengan 30 sendok makan tapi enggak terlalu munjung ya teman-teman jadi peres gitu 250 mili ini susu UHT yang tawar itu dan ini juga sudah aku angetin jadi ini anget-anget kuku gitu ya teman-teman tiga sendok makan gula pasir 2 sendok makan minyak goreng setengah sendok makan permipan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh baking powder sekarang langkah pertama kita aktifkan terlebih dahulu raginya dan ini masukkan gula dan juga permipannya lalu kita aduk-aduk pastikan raginya itu masih baru ya teman-teman ataupun kalau enggak baru itu disimpannya sampai benar-benar rapat kayak gitu ya lalu diaduk dan kita tutup menggunakan kain lap yang bersih kita tunggu sampai susunya ini berbusa ya Nah ini setelah 15 menit ini sudah berbusa ya sekarang kita sisihkan terlebih dahulu lalu kita siapkan wadah yang lebih besar dan masukkan tepung terigunya dan juga garam baking powdernya lalu kita aduk setelah diaduk lalu kita masukkan susunya atau biangnya tadi ya dan diaduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan merata atau sampai agak kalis gitu ya teman-teman nah hasilnya seperti ini ya teman-teman menurut aku ini sudah cukup lalu aku tambahkan dengan minyak korengnya setelah itu diaduk-aduk kembali sampai semuanya menjadi kalis ya ini gampang banget kan teman-teman cara pembuatannya kalau sudah kalis seperti ini sekarang kita tutup menggunakan kain lap yang bersih kayak gini teman-teman teman-teman dan ini cukup kita diamkan kurang lebih 30 menit aja ya enggak usah terlalu lama dan ini setelah 30 menit teman-teman hasilnya kayak gini luar biasa banget ini sudah ngembang banget ya sekarang kita kempeskan adunannya ini supaya udara yang ada di dalam itu pada keluar ya dengan cara diaduk-aduk seperti ini nah kalau sudah sekarang cukup kita masukin ke plastik segitiga kayak gini teman-teman jadi enggak usah dicetak atau dibulet-buletin kayak gitu ya caranya itu aja simple banget kan nah kalau sudah sekarang kita potong ujungnya ini mau besar atau mau kecilnya terserah teman-teman ya tergantung dengan memotongnya di ujungnya ini kalau mau gede-gede ya motonya agak-agak naikkan dikit ya Nah setelah itu disini aku sudah menyiapkan minyak panas dan ini aku guntingnya masukin ke dalam minyak supaya motonya tidak lengket dan aku potong-potong seperti ini ya teman-teman lalu kita goreng ini dengan api kecil ya jangan terlalu besar dan jangan ditinggal takutnya nanti cepet gosong ini adonan jadi jangan sampai ditinggal kemana-mana ya kita tungguin aja dulu sambil diaduk-aduk kita nomor Hai dan ini dia donatnya sudah warnanya kuning keemasan kayak gini lalu kita angkat dan kita tiriskan lalu goreng semua donatnya itu sampai adonnya habis ya teman-teman nah ini dia sildonat setelah kita goreng ini lumayan banyak ini dapat satu piring besar ya teman-teman jadi lumayan banyak banget kan Nah setelah itu disini aku sudah menyiapkan topping dan untuk toppingnya ini bebas banget teman-teman pakai topping apa aja disini aku menggunakan glaze dan juga gula halus ya yang pertama sekarang kita akan bikin topping dari gula halus ya kita masukkan ke dalam wadah dan kita tutup lalu kita kocok-kocok seperti ini caranya sangat simpel banget Nah kalau sudah ini dia hasilnya setelah itu kita bikin topping menggunakan glaze caranya seperti ini kita masukkan lalu kita agak goyang-goyangin dikit supaya pada meratai hasilnya dan lakukan semuanya itu sampai habis selamat menikmati nah kalau sudah semuanya dikasih topping sekarang kita tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini teman-teman jadi karena tiga rasa aku pakainya jadi disini satu tusukan ada tiga rasa ya nah seperti ini hasilnya teman-teman jadi kesannya lucu banget ini kalau buat ide jualan insyaallah tuh bakal laku keras ya teman-teman sekarang aku akan cobain dan ini meskipun sudah dingin itu nggak keras ya teman-teman itu tetap kenyal menul-menul gitu pokoknya teman-teman harus cobain deh meskipun sendiri ataupun buat jualan pokoknya rasanya sangat mantap banget Nah sekian dulu video dari aku terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video aku sampai habis jika kalian suka dengan video ini jangan lupa ya untuk ditekan tombol like-nya dan di subscribe bagi yang belum dan di share ke seluruh social media yang teman-teman punya terima kasih yang sudah menonton sampai habis wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh